Hai assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan coba membuat pre-amplifier mic karena saya juga ada keperluan kalian dapat menggunakan mic kondensor seperti ini ini murah sekali cuma 2000 per buah atau kalian bisa menggunakan bekas headset smartphone seperti ini saya gambar dahulu rangkaiannya yang akan saya buat ini transistor sorry saya tunjukkan dahulu tipe micnya ini saya beli dengan tipe SM singkatan dari elektronik kondensor mic ke pada kolektor transistor ada resistor dengan nilai 5,1 Ohm lalu pada basis input menggunakan kapasitor 100 nano Farad atau 104 kebasis dan R disini saya gunakan 220 kilo micnya di sini saya gambarkan begini saja micnya kemudian di sini ada air nilainya saya gunakan 10 kilo Ohm pada kolektor outputnya ada kapasitor saya pakai 4,7 mikro saja yang ada rangkaian ini dapat digunakan pada tegangan 5 volt sampai 20-24 volt ini ground emitter ke ground lalu potensiometer pengatur volume auto amplifier seperti ini rangkaiannya transistor yang saya gunakan disini BC548 atau bisa kalian gunakan 9014 atau C828 atau C945 yang jelas harus NPN kalian perhatikan agar bisa dibuat tanpa PCB pertama saya gabung resistor 5K1 dengan 220 Kilo Oh ya ini potensiometernya 50 Kilo yang saya gunakan agar ada pegangan kalian solder dahulu kaki emitter ke ujung kiri potensiometer kemudian gabungan resistor ke kolektor transistor lalu pada ujung resistor 220 Kilo Ohm sambung ke basis lalu pasang resistor 10 Kilo dengan 5K1 ini sebagai tegangan positif jatuh lalu kalian solder kapasitor 100 nanoparad ke resistor 10 Kilo dan ke basis lalu solder kapasitor 4,7 mikro farad ke kolektor dan potensiometer ujung kanan lalu solder kapasitor 4,7 mikro farad ke kolektor dan potensiometer ujung kanan agar ada pegangan dan kokoh saya lem dahulu lalu kabel audio outputnya lalu kabel audio 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 selesai Oke saya coba dengan MP mini saya volumenya saya naikkan dahulu disini saya menggunakan tegangan 5 volt kalian perhatikan saja selamat menikmati selamat menikmati oke sekian percobaan ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati